Intro Wadah bertukar pikiran filosofi kebatinan, spiritual dan kegaiban Ini adalah tempat kita penggemar cerita tentang dunia lain Atau tentang hal-hal gaib untuk bertukar pikiran Atau bertanya jawab mengenai hal-hal gaib dan spiritual Kami mengundang teman-teman para pembaca yang memiliki kemampuan melihat Atau mengetahui hal-hal gaib untuk ikut berpartisipasi dalam tulisan ini Dan kami berterima kasih atas partisipasinya Website ini dimaksudkan untuk menjadi wadah bertukar pikiran dan pengalaman Yang akan secara positif menambah wawasan dan pemahaman kita semua Tetapi kita boleh berbeda pendapat mengenai banyak hal Apalagi mengenai hal-hal gaib yang tidak tampak mata Jika tidak apa-apa, bila ada di antara kita yang tidak percaya dengan kegaiban Kita harus saling menghormati dan menghargai Sudut pandang kita adalah pengetahuan atau pengalaman-pengalaman pribadi Dan fenomena-fenomena yang terjadi sehari-hari Mitos legenda dan cerita-cerita di masyarakat Untuk dicoba diungkapkan kembali apa adanya Supaya bisa dilikmati ceritanya Sesuai kebenarannya yang sesungguhnya terjadi Tidak menjadi cerita yang menyusatkan dengan adanya bumbu-bumbu dogma Atau pengkultusan yang tidak perlu yang sering sekali Malah mengaburkan kebenaran aslinya Tetapi tulisan-tulisan penulis banyak mengandung pengungkapan Atas sesuatu yang tinggi dan dalam Namun dituliskan dengan kalimat dan bahasa yang sederhana Sehingga sekalipun tersirat Tetapi sesuatu yang tinggi dan dalam itu mungkin tidak terasa Karena itu diharapkan para pembaca Sudah cukup penuh psikologisnya Bijaksana, netral, dan objektif Dan kritis untuk bisa menemukan apa yang tersirat itu Dan untuk bisa memahami maknanya Dan kebenarannya Jangan memaknainya dengan pikiran pendek dan sempit Karena akan menjadi mudah salah faham Jika menilai dangkal hanya dari yang tersurat saja Tulisan-tulisan penulis juga banyak mengandung pengungkapan tersirat Atas sesuatu yang sensitif menurut rasa hati masyarakat umum Terutama yang terkait dengan ketuhanan dan keagamaan Juga yang mengenai tokoh-tokoh tertentu yang sensitif untuk dibicarakan Karena banyak orang memuliakan mereka Tetapi apa saja yang sudah penulis tuliskan adalah Berdasarkan aslinya ceritanya Yang penulis ketahui benar Tidak ada maksud untuk melecehkan Merendahkan Apalagi memfitnah Hanya saja Mungkin karena orang sudah sedemikian memuliakan mereka Ada rasa pribadi terhadap tokoh yang diceritakan Membuat orang tidak bisa menerima cerita tentang sisi lain pribadi mereka Yang tidak sejalan dengan citranya selama ini di masyarakat Karena itu penulis minta maaf Karena sudah mencederakan hati banyak orang Tetapi entah baik atau buruk isi ceritanya Tidak ada maksud penulis untuk memfitnah Merendahkan Atau menjelek-jelekan Tulisan yang berkaitan dengan budaya dan kehidupan zaman dahulu Dan cerita dan drongeng tentang toko-toko gaib Maupun manusia tertentu Zaman dulu Kami sajikan dengan mengungkapkan kejadian yang sungguh-sungguh terjadi Pada saat itu Yang sejalan dengan kesaksian Dari para pelakunya dulu Yang mungkin itu akan berbeda dengan cerita Dan legenda di masyarakat pada zaman sekarang Dalam penulisannya Kondisinya asli itu dicoba untuk diungkapkan kembali Supaya kita dapat lebih mengerti tentang sesuatu Sesuai aslinya kejadiannya Pada saat terjadinya dulu Bukan semata-mata memandang dari sudut pandang zaman sekarang Yang seringkali dibumbui tahayul Dan pengkultusan Atau bahkan fitnah, dusta Pemutarbalikan fakta Karena adanya motivasi tertentu Yang jelas tidak sama dengan kondisi aslinya Pada saat itu terjadi dulu Tetapi justru itu yang sekarang ini sangat diakini Kebenarannya oleh masyarakat Secara keseluruhan Tulisan-tulisan penulis banyak mengandung pengungkapan tersirat Atas sesuatu yang sensitif, tinggi, dan dalam Karena itu secara keseluruhan Tulisan-tulisan penulis diperuntukkan hanya untuk para pembaca Yang sudah cukup sepuh saja Psikologisnya yang tulisan-tulisan penulis Akan dapat menambah kedalaman kebijaksanaan mereka Bukan untuk orang-orang yang masih muda Psikologisnya yang malah bisa Memunculkan keakuan Yang dangkal yang justru akan semakin mempersempit Alam berpikir mereka Dalam semua penulisan Kamu usahakan Supaya aspek pendekanannya Bukan hanya pada aspek kegaibannya Atau aspek bisnisnya saja Tetapi terutama adalah pada aspek sejatinya Atau aspek hakikat dari sesuatu yang menjadi topik Atau tema bahasanya masing-masing Supaya para pembaca dapat mengetahui sejatinya isi Bukan cuma kulitnya saja Supaya para pembaca dapat mengetahui sisi hakikatnya apa adanya Entah baik atau buruk Bersama aspek sejarahnya Selain itu penulis juga berharap Supaya para pembaca Atau membelajari teknik-teknik keilmuan yang terkait Dengan pembuktian kebenarannya Supaya juga dapat mengetahui Dan membuktikan sendiri kebenarannya Dan dapat mengambil sikap-sikap bijaksana Yang terkait dengan itu Dan diharapkan tidak lagi terpengaruh oleh dogma Dan pengwultusan yang tidak perlu yang seringkali sifatnya Membodohkan dan menyesatkan Tujuan utama situs ini sebenarnya Hanyalah untuk mengungkapkan informasi Dan cerita saja yang penulis ketahui benar terjadi Bukannya pengwultuskannya Untuk mengajak para pembaca berpikiran positif, logis, dan dialistis Tidak lagi berpikiran klenik dan tahayul Dengan jalan mengungkapkan cerita-cerita Yang sebenarnya sesuai kondisi aslinya Seluruh cerita dan mitos di masyarakat yang keliru Jika Anda menjauhkan pengwultusan Memutar balikan fakta dan fitnah Jika ada terhadap tokoh-tokoh tersebut Manusia ataupun mengaluk halus Dan menambah pengetahuan dan kebijaksanaan Untuk dapat bersikap dan bertindak Jika ada di antara kita Atau anggota keluarga kita Yang mengalami suatu kejadian yang bersifat mistis Apa saja yang kita ungkapkan Tentunya dilakukan dalam batasan kebijaksanaan Dan kepantasan yang baik untuk semua orang Cerita tentang makhluk halus Dan kegaiban hidup dipenuhi dengan mitos dan tahayul Dan ada banyak orang yang sengaja memunculkan pengwultusan Sulit untuk mencari kebenarannya yang sejati Kecuali mereka yang mempunyai kemampuan Untuk menyingkap mistisnya Tulisan-tulisan di situs ini Diharapkan bisa memperkaya pemahaman kita Tentang dunia supranatural Bisa menjadi bahan untuk kita Menyingkap mistisnya secara logis Dan bisa mengambil manfaatnya Dalam kebijaksanaan bersikap Banyak orang menganggap cerita tentang makhluk halus Hanyalah budaya atau kehidupan masa lalu Tidak menyadari sepenuhnya Bahwa itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang tetap ada Dan tetap berlangsung hingga saat ini Hanya bentuk dan kadar interaksinya saja yang berbeda Memang banyak orang yang sudah tidak percaya Atau tidak peduli lagi tentang itu Namun banyak juga yang tetap menyakininya Karena mereka mengalami sendiri kejadian-kejadian gaibnya Walaupun tidak selalu disadari Tetapi itu adalah bagian kehidupan Yang masih dapat kita alami sendiri hingga saat ini Bahkan masih saja ada orang yang melakukan cara-cara Bernuansa kebatinan Spiritual, rohani, dan gaib dalam upayanya Membantu menyelesaikan persoalan Atau mempermudah jalan hidupnya Dianggap sebagai bagian dari usaha dan doa Bagaimana korelasinya Untuk kita yang hidup di zaman modern ini Manusia cenderung untuk tidak berhati-hati Karena manusia meremehkan pengaruh keberadaan makhluk halus Atau menjauhi mereka karena dorongan agama Atau karena memaksakan rasionalisasi Sikap berpikir manusia Yang tidak mau menghubung hubungan kejadian-kejadian Di dunia manusia dengan makhluk halus Manusia menjadi tidak menyadari Bahwa ada banyak sekali makhluk halus di sekitarnya Dimanapun ia berada Yang juga memperhatikan kehidupannya Dan kadangkala juga berinteraksi Memberikan pengaruh secara langsung Maupun tidak langsung Positif maupun negatif terhadap manusia Dan pengaruh negatifnya Seringkali tidak dapat didangkal Atau disembuhkan dengan cara-cara modern Seringkali dokter dan rumah sakit Laboratorium medis Psikolog Psikiater Dan rumah sakit jiwa Tidak bisa menyelesaikan masalahnya Jika penyebab kejadiannya adalah Interaksi makhluk halus Tetapi ketidaktahuan itu tidak berlaku Untuk orang-orang yang mau mengerti Mampu mengetahui rahasianya Dan mampu menangkal pengaruh negatifnya Meskipun sekarang Jaman modern Jamannya mesin dan internet Bukan berarti Para makhluk halus itu menghilang Dengan sendirinya Dan kejadian-kejadian Supranatural tidak ada lagi Baik kita percaya maupun tidak Mereka tetap ada Tetap saja ada Kemungkinan terjadi Interaksi makhluk halus Dengan manusia Hanya kadar interaksinya saja Yang berkurang Termasuk di negara-negara modern Yang masyarakatnya Sudah cukup dengan cara hidup Dan sikap berpikir modern Masih saja Ada kejadian-kejadian Supranatural Atau sakit penyakit Yang sumber penyebabnya adalah Interaksi makhluk halus Yang tidak semuanya bisa dinalar Dan disembuhkan dengan cara-cara modern Tulisan-tulisan tentang kegaiban Dan makhluk halus Tidak dimaksudkan untuk menyimpang Dari ajaran agama Dan tidak perlu dipertentangkan Dengan agama apapun Kami tidak bermaksud Mengajak para pembaca Berpikiran klenik Justru adanya tulisan-tulisan ini Dimaksudkan supaya kita Memperoleh wawasan Yang baru dan benar Menceritahu ceritanya Yang sebenarnya Tidak lagi berpikiran klenik Dan tidak lagi hidup Dalam alam tahayul Yang tidak jelas kebenarannya Dan menyesatkan Atau dibodohi oleh Pikiran-pikiran kita sendiri Yang salah satu dibodohi Oleh orang-orang tertentu Untuk maksud tertentu Begitu juga tulisan dan cerita Tentang kebatinan dan spiritual Atau ketuhanan Dan keagamaan Kami tidak bermaksud meninggikan Ataupun merendahkan agama tertentu Karena agama adalah Bersikap pribadi Bagi yang percaya Dan mengimaninya Yang ditekankan adalah Aspek kebatinan Dan spiritual ketuhanan itu sendiri Yang didalamnya juga ada Pesan-pesan moral Untuk menambah kebijaksanaan manusia Dalam memahami agama Untuk menambah baik kualitas hidup Berkeagamaannya Dan menambah kesadaran manusia Akan berlaku berbudi pekerti Perbuatan-perbuatan mulia Yang adalah dasar Dari ahlak yang mulia Dari pribadi yang mulia Sehingga kita semua Bisa menjadi pribadi yang mulia Di hadapan Tuhan Bukannya semata-mata Menganggap diri sendiri mulia Sebagai mahluk Tuhan Dan mahluk agama Memang segala sesuatu Yang berhubungan dengan ketuhanan Selalu terkait erat Dengan agama dan jalan kepercayaan Tapi kami tidak bermaksud Meninggikan agama Atau kepercayaan tertentu Ataupun merendahkannya Pendekanan kami adalah Pada aspek kebatinan Dan spiritual ketuhanan itu sendiri Bukan agama Mudah-mudahan Kita bisa dengan bijaksana Membedakan ketuhanan Dengan agama Dalam memahami kegaiban Keilmuan gaib Dan mahluk halus Kebatinan dan spiritual Ketuhanan atau keagamaan Dan kebatinan Atau spiritualitas Dan berketuhanan Diputuhkan kearifan Dan netralis yang tinggi Karena mengandung Nilai kauruk Yang sangat tinggi Jika masih belum matang Dalam hikmat Beragama Dan ketuhanan Maka akan muncul Sentimen agama Dan keakuan agama Tak ada maksud Tak ada maksud lain Dari kami Kecuali hanya ingin Mengunggapkan fakta Dan pemikiran Dengan pendekatan Kebatinan Dan spiritual Sepanjang pengetahuan Yang kami miliki Mungkin tulisan-tulisan kami Terlalu tinggi Bagi orang Kebanyakan Mungkin lebih cocok Untuk dibaca Oleh orang-orang Yang selama ini Sudah menjalani Sendiri Laku kebatinan Dan spiritual Terutama Laku kebatinan Dan spiritual Ketuhanan Dan laku kebatinan Atau spiritual Untuk mencari Kesejatian Tuhan Yang dengan Kearifan yang tinggi Akan lebih bisa Memahami isinya Dan mungkin juga Akan bisa Menemukan sendiri Kebenarannya Penulis Tidak bermaksud Soahli Dalam bidang Supranatural Juga tidak Membuka praktek Paranormal Atau Perguruan Hanya seorang Manusia Biasa saja Yang beri Tingkat baik Untuk sumbang Pemikiran Kepada siapa saja Dengan tujuan Memberi manfaat Untuk semua orang Yang tulus Menerimanya Walaupun banyak Pandangan penulis Yang berbeda Dengan pandangan Dan pendapat Orang-orang tua Spiritualis Paranormal Atau cerita-cerita Yang berkembang Di masyarakat Tapi mudah-mudahan Kita semua dapat Memperoleh Wawasan baru Untuk Kebijaksanaan Kita sendiri Dan kita dapat Berfikir Dan bersikap Positif Mengenai itu Jika tidak Berkenan Anggap saja Tulisan-tulisan penulis Sebagai cerita Karangan biasa Penulis juga Tidak bermaksud Mengurai Atau secara khusus Mengajarkan ilmu-ilmu Yang terkait Dengan kegaiban Kebatinan Dan spiritual Apa saja yang ada Di situs ini Semuanya dimaksudkan Untuk menjadi Sesuatu yang berguna Untuk dimanfaatkan Untuk kebaikan Hidup manusia Pada zaman sekarang Terutama Untuk orang-orang Yang inters Agar bisa Menjadi pekal Kemampuannya pribadi Untuk bisa Mengetahui Dan membuktikan Sendiri Kebenarannya Supaya tidak Tersesat Atau disesatkan Karena ketidaktahuannya Akan sisi kegaiban Kebatinan Dan spiritualnya Apa yang diajarkan Di situs ini adalah Intis harinya saja Dijadikan dengan Bahasa Dan tata cara Yang sudah Sangat-sangat Disederhanakan Sehingga Tidak akan sulit Bagi orang yang Inter Untuk mempelajarinya Sekalipun Masih awam Kondisinya Dan tidak akan Terasa bahwa Sebenarnya itu adalah Pelajaran tingkat tinggi Yang jika Dipelajari Melalui sesuatu Perburuan ilmu Bisa menghabiskan Waktu bertahun-tahun Bahkan puluhan tahun Karena biasanya Pesertanya Diharuskan Mengikuti Kurikulum Keilmuannya Beserta Sekala macam Tata aturannya Untuk Menuntaskan Setahap demi Setahat Keilmuannya saja Akan memakan Waktu yang panjang Tapi Intis hari Keilmuannya Sendiri seringkali Malah Tidak diajarkan Secara khusus Dan eksplisit Bagi yang berminat Mempelajari Tulisan-tulisan Penulis di situs ini Belajarlah Secara mandiri Halaman-halaman Yang berisi Pelajaran-pelajaran Rokok Dan dasar Harus benar-benar Dikuasai Dalam mempelajarinya Dicermati juga Isi tulisannya Dari awal halaman Sampai akhir Jangan sampai Anda kesulitan Menguasainya Hanya karena Ada isi tulisan Atau kata kunci Yang terlewat Tidak terperhatikan Oleh Anda Tapi secara keseluruhan Tulisan-tulisan Di situs ini adalah Mengenai Kebatinan Maka dalam penjelasannya Anda harus memposisikan Sikap berpikir Dan sikap hati Yang selaras Dengan sikap batin Orang-orang Jawa Zaman dulu Jangan berpikiran lain Dan jangan berharap Penulisan akan Mengajarkan semuanya Satu persatu Dari nol Juga jangan berharap Anda akan bisa Kopi darat Untuk mendaratkan Arahan langsung Karena penulis Masih belum Ingin dikenal orang Bagi yang sudah Menjalani suatu Keilmuan tertentu Atau sudah Memiliki Benda-benda gaib Tertentu Mudah-mudahan Sesudah menjadi Lebih mengerti Intisari Filosofi Sisi kegaiban Kebatinan Dan spiritualnya Kemudian akan Menjadi lebih matang Kualitas pengetahuan Dan keilmuannya itu Sedangkan Kembangan-kembangan Ilmu bisa Dipelajari sendiri Dari sumber lain Semua isi tulisan Dalam halamannya Masing-masing Akan selalu Diperbarui Direvisi Disempurnakan Dan sebagainya Untuk menambilkan info terkini Yang up to date Sehingga mungkin Isinya tidak sama lagi Dengan tulisannya Yang terdahulu Banyak halaman Yang saling berhubungan Karena ada halaman Yang sifatnya Memaparkan Suatu pengetahuan Ada halaman lain Yang merupakan Kelanjutannya Dan ada halaman lainnya Lagi Yang memaparkan Bagaimana caranya Mempelajari kemampuan Untuk mengetahui Pengetahuan itu Hanya sedikit saja Halaman yang merupakan Artikel lepas Tulisan yang baru Kebanyakan ditambahkan Kedalam halaman Yang isinya Berhubungan Sifatnya Memperbarui tulisannya Menyempurnakan Bukan artikel lepas Juga ada banyak Pengembangan tulisan Dari ide komen Pengalaman Para pembaca Dan ada banyak Tanya jawab penulis Dan pembaca Yang isinya Menjadi penjelasan Dari tulisan Di suatu halaman Karena itu Untuk mendapatkan Pemahaman Yang lengkap Tentang isi Dari suatu halaman Sebaiknya Dibaca juga Halaman-halaman lain Yang berhubungan Isinya Termasuk Komen Dan tanya jawab Penulis Dengan pembaca Yang itu Menjadi penjelasannya Pada bagian bawah Tiap-tiap halaman Ada penampilan Komentar Para pembaca Dan tanya jawab Ada beberapa Pembaca Yang mengatakan Bahwa Bagian itu Tidak muncul Ketika halamannya Dibuka Yang sebenarnya Penulis juga Mengalaminya Seringkali itu Terjadi karena Koneksi internet Yang lambat Atau karena Adanya Gangguan cuaca Mendung Atau hujan Yang menyebabkan Penerimaan sinyal internet Menjadi lemah Atau karena Server Gangguannya Yang sedang Agak lambat Karena kebanyakan Beban Kondisi itu Bisa diakali Dengan cara Membackward dulu Kembali ke halaman Sebelumnya Kemudian Di forward Kembali Atau dengan cara Membuka halaman lain Dulu Kemudian Di backward Kembali ke halaman Sebelumnya Atau dengan cara Menutup dulu Halamannya Kemudian Di bagian tab Di klik kanan Undo Close tab Biasanya Dengan cara-cara itu Loading halamannya Kemudian Menjadi sempurna Anda bisa Menyampaikan pendapat Atau komentar Dan cerita Atau pengalaman Anda Berikut foto-foto Melalui email Tetapi Mohon maaf Karena penulisan Tidak bisa Cepat membalas Email Anda Pertanyaan-pertanyaan Bila hanya Mengenai Hodam Dan sosok Wujudnya Isi gaib Benda gaib Dan pusaka Dan sebagainya Silahkan Diberitahu Sendiri Jawabannya Dengan cara Menayukan Seperti Dicontohkan Caranya Ditulisan Penulisan Yang berjudul Ilmu Tayuh Keris Menaruh itu Akan menjadi Bahan Untuk Anda Belajar Kegaiban Dan minta maaf Karena penulis Tidak punya cukup Energi Untuk konsentrasi Terawangan Hodam Dan benda gaib Dan karena itu Penulis Minta maaf Bila tidak menjawab Pertanyaan-pertanyaan Mengenai Tawangan Hodam Dan benda gaib Sebaiknya Ditaruh Sendiri Saja Cara-cara Menggayuh Baca Ilmu Tayuh Keris Dan oleh Kepekaan Rasa Baca Oleh Rasa Dan Kebatinan Sebaliknya Dipelajari Dan dikuasai Sampai Matang Untuk Anda Yang tertarik Dengan Kegaiban Dan Keilmuan Kebatinan Spiritual Karena itu Adalah Satu Kesatuan Kemampuan Dasar Yang harus Sudah Lebih Dulu Dikuasai Sebelum Mempelajari Yang lainnya Yang Lebih Tinggi Tayuhan Dan Kepekaan Rasa Sebaiknya Sudah Dikuasai Lebih Dahulu Sampai Matang Dan Mahir Jangan Asal Bisa Sebagai Salah Satu Cara Untuk Anda Mencari Tahu Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaan Anda Dan Sebagai Bahan Anda Memantau Situasi Dan Kondisi Barangkali Saja Ada Sesuatu Yang Tidak Baik Yang Harus Anda Hindari Atau Harus Anda Tangani Apalagi Bila Anda Berniat Mempelajari Kebatinan Atau Spiritual Kegaiban Yang Lebih Tinggi Lagi Sebagai Catatan Khusus Bila Anda Membaca Tulisan Penulis Dengan Husuk Mungkin Selama Itu Anda Akan Merasakan Adanya Rasa Beluk Kuduk Atau Kepala Meremang Atau Rasa Dada Tertekan Bila Rasa Rasa Itu Sifatnya Tidak Mengganggu Mudah Mudahan Memang Tidak Ada Sesuatu Yang Sifatnya Tidak Baik Tetapi Bila Selama Membaca Tulisan Penulis Anda Merasakan Rasa Rasa Yang Tidak Nyaman Dan Mengganggu Seperti Kepala Terasa Pusing Mengliang Perut Mual Dan Sebagainya Ada Kemungkinan Bahwa Diri Anda Berkodam Atau Kepala Atau Badan Anda Ketempatan Makhluk Halus Kemungkinan Besar Kodam Dan Makhluk Halusnya Itu Sifatnya Tidak Baik Mungkin Perlu Untuk Dipertimbangkan Bahwa Anda Perlu Membersihkan Diri Anda Dari Gait-gait Tidak Baik Yang Bersama Anda Itu Sehubungan Dengan Kondisi Di Atas Untuk Menceritahu Sendiri Kondisi Anda Sehubungan Dengan Kondisi Di Atas Untuk Menceritahu Sendiri Kondisi Anda Sebenarnya Dan Jawabannya Bisa Anda Cari Tau Dengan Cara Menayuhnya Seperti Dicontohkan Caranya Dituliskan Kami Yang Berjudul Imu Tayuh Garis Untuk Usaha Membersihkan Gaid-nya Silahkan Dibaca-baca Tulisan-tulisan Yang Bertema Membersih Gaid Terima Kasih Atas Semua Email Yang Sudah Masuk Karena Semua Yang Sudah Anda Sampaikan Akan Menjadi Informasi Bagi Penulis Untuk Diperhatikan Dan Menjadi Inspirasi Untuk Dipelajari Dan Diulas Lebih Lanjut Tetapi Mohon Maaf Jika Kami Tidak Dapat Cepat Merespon Surat-surat Anda Selubungan Dengan Kesibukan Rutinitas Kami Sebagian Email Dari Anda Tidak Akan Kami Tampilkan Karena Kami Pandang Bersifat Pribadi Dan Rahasia Sebagian Lainnya Akan Kami Tampilkan Karena Kami Pandang Dengan Menjadi Bahan Informasi Bagi Pembaca Yang Lain Dengan Lebih Dulu Diedit Atau Dihilangkan Bagian Yang Bersifat Rahasia Dan Pribadi Tambahan Kami Mengajurkan Jika Anda Mengirimkan Email Kepada Kami Usahakan Supaya Menggunakan Alamat Email Sendiri Terutama Yang Berbasis Gmail Dengan Langsung Menggunakan HP Dalam Bentuk SMS Ataupun MMS Karena Ada Banyak Kejadian Email Jawaban Dari Kami Mungkin Tidak Sampai Kepada Anda Juga Ada Beberapa Email Dari Pembaca Yang Berbasis Yahoo Mail Dan Blackberry Kasusnya Sama Juga Dengan SMS Ataupun MMS Itu Dan Pertanyaannya Sebagai Berikut Mungkin Itu Terjadi Karena Ada Yang Tidak Kompatibel Dengan Email Kami Yang Berbasis Gmail Jadi Lebih Baik Para Pembaca Membuat Email Baru Berbasis Gmail Supaya Jawaban Kami Benar Sampai Kepada Anda